Personel TNI dan kepolisian setempat berpatroli ke gereja-gereja di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Patroli itu dilakukan untuk pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru 2020 dengan cara konvoy menggunakan sepeda motor. Selain melakukan kunjungan ke gereja, sejumlah personel gabungan juga disiagakan di tempat-tempat ibadah hingga perayaan Natal dan Tahun Baru 2020 usai. Selain anggota TNI Polri, anggota Satpol PP juga ikut dalam operasi cipta kondisi dengan mengunjungi sejumlah gereja. Kapolsek Panakukang, Kompol Jamal Fatur Rahman mengatakan patroli gabungan ini dilakukan untuk memantau sejumlah tempat ibadah gereja untuk memastikan keamanannya serta untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dan jemaat jelang Natal. Selain melakukan patroli ke gereja, pasukan gabungan juga berkonsentrasi di pusat perbelanjaan yang merupakan salah satu titik dari 12 titik potensi kerawanan. Pengurus gereja Toraja Rama, Pendeta Yusuf Maliku, turut mengapresiasi pelaksanaan patroli oleh pihak TNI dan Polri serta Satpol PP ini. Menurutnya dengan kegiatan patroli sekaligus pengamanan gereja tersebut, membuat jemaat dapat melaksanakan ibadah dengan aman dan tentera. Melakukan cipkon, cipta kondisi dengan melakukan patroli gabungan ke beberapa gereja yang berada di daerah Panakukang. Jadi kami melakukan patroli ini dalam rangka rangkaian Nata dan Ton Baru. Kami memeriksa kesiapan serta memeriksa beberapa kegiatan yang akan dilakukan di beberapa tempat ibadah tersebut. Sangat bersyukur, aktivitas ini tentu menjadi sebuah perhatian bentuk nyata bahwa ada kepedulian bagaimana pemerintah memberikan rasa aman, juga mengayomi masyarakat dengan kunjungan dari Tripika, baik dari Polsek, Koramil dan juga Kecamatan. Terima kasih telah menonton!